Dikenal kritis dan berani berdebat, ternyata jering SID memiliki sisi lain yang lebih mengejutkan lagi. Diam-diam dia bukan sosok sembarangan di Bali. Selain dikenal sebagai musisi brilian dan bersama Superman Isdat hingga kemanca negara atau dunia internasional, namanya lebih dikenal sebagai seorang pengusaha sukses di Bali, dan memiliki beberapa tempat usaha besar di Pulau Dewata tersebut. Lantas apa saja usaha yang ditekuni oleh suami dari model Nora Alexandra tersebut dan seperti apa sisi lain jering SID? Mari kita lihat satu persatu. 1. Pengusaha Kelab dan Penginapan Jering SID dikenal sebagai musisi handal dan juga pengusaha di Bali. Sesuai dengan kondisi di Bali yang merupakan tempat wisata dan penginapan. 2. Pemilik Twitcher Bar Jering memiliki usaha kelab yang diberi nama Twice Bar. Kebal Malam Twice Bar ini bertempat di pusat keramaian wisata di Jalan Bunisari nomor 10, Kuta Kabupaten Badung Bali. Dengan konsep dan didesain interior dan eksterior ala Undergorun Rock and Roll Bar, bar ini menjadi tempat nongkrong para wisatawan dari manca negara terutama para musisi indier. Usaha jering SID di kelab ini terbilang sukses, meski diakuinya kerap naik turun. Kelab yang didirikan pada 2001 ini memang mengalami beberapa fase. Termasuk merasakan bagaimana sulitnya di masa pandemi COVID-19, meski jering tetap menggaji para karyawannya di masa pandemi COVID-19 ini. 3. Pendiri dan Pemilik Bong Hostel Selain kelab malam Twice Bar yang terbilang besar dan kelas atas, nama jering juga dikenal sebagai pengusaha penginapan yang juga diminati para wisatawan. Bong Hostel Demikian penginapan yang didirikan dan digagas bersama beberapa pihak dan pengusaha. Cering SD adalah penggagar utama bekerjasama dengan Adi The Hydrant dan dua aristek top dari Archimentes Niputu Diana Surya serta Iputu Suwantara Putra. Bong Hostel ini dikonsep dengan energi ramah lingkungan, seperti menggunakan panel surya dan sistem ari daur ulang, yang membuat Bong Hostel diterletak di kelungkung Bali ini, sangat tenar dan menjadi pilihan utama para wisatawan manca negara. 4. Pemilik Fashion Rumbel Dia pun mendirikan Fashion Rumley RMBL bersama rekannya Adi. Karena sama-sama hobi menggambar dan desain, mereka mendirikan rumbel yang berkembang pesat dengan berbabai produk unik dan diminati, terutama dari kalangan anak-anak band. Terima kasih telah menonton!